Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman hebat hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman Sepertinya kayaknya masih belum semangat Kita ulangi sekali lagi teman-teman Jawab dengan semangat Dan lebih lantang lagi Biar hari ini kita melakukan kegiatannya Bisa lebih semangat Dalam melakukan aktivitas kita di hari ini Apa kabarnya teman-teman hebat hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Tidak terasa teman-teman kita sudah memasuki hari ke-25 Di bulan Ramadan ini Itu artinya sebentar lagi bulan Ramadan Akan meninggalkan kita semua Ini saat yang tepat, waktu yang tepat Untuk kita untuk memperbaiki kembali ibadah-ibadah kita Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita Karena belum tentu kita dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun depan Seluruh yang ada di muka bumi ini Ini adalah titipan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dipergunakan dan untuk dikelola sebaik mungkin oleh umat manusia Termasuk tubuh ini teman-teman Tubuh ini juga merupakan salah satu amanah Salah satu titipan yang Allah berikan kepada kita Tentunya jika Allah memberikan amanah terhadap kita Jika Allah memberikan satu titipan kepada kita Artinya kita harus menjaganya dengan baik Dan mudah-mudahan Iktiar kita untuk menjaga tubuh ini Iktiar kita untuk menjaga tubuh ini agar tetap sehat Menjadi satu nilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan harapannya Bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik lagi Dengan kualitas yang lebih maksimal lagi Karena didukung oleh tubuh yang sehat Tubuh yang bugar Tubuh yang kuat Bahkan dalam salah satu hadis Diriwayatkan teman-teman bahwa Mumin yang kuat Lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibanding mu'min yang lemah Itulah salah satu ketamaan kita Menjaga kesehatan kita Menjaga tubuh kita untuk berolah raga Harapannya untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat Dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta bisa beribadah dengan maksimal tentunya teman-teman Di kesempatan sore hari ini Pare akan mengajak teman-teman hebat semua Untuk berolah raga Biar dalam 2 hari ini Kita bisa melaksanakan pesantin romadonya Dengan lebih sehat Dengan lebih kuat Dengan lebih maksimal lagi teman-teman Tapi sebelum kita memulai aktivitas Atau kegiatan kita di sore hari ini Teman-teman Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Agar kita dalam melaksanakan Kegiatan olah raga hari ini Lebih nyaman lagi Salah satunya apa saja Yang harus dipersiapkan Dalam kegiatan olah raga pagi ini Satu yang harus teman-teman persiapkan adalah Menggunakan pakaian dan celana olah raga Itu yang harus teman-teman persiapkan Yang kedua Teman-teman harus persiapkan juga Atau menggunakan sepatu olah raga Biar kaki kita juga terlindungi Yang ketiganya Jika teman-teman mempunyai atau memiliki matras Teman-teman juga boleh persiapkan matras Nah yang terakhir Teman-teman juga boleh Mempersiapkan handuk Biar keringat-keringat dan bercucuran nanti Selama beraktifitas olah raga bisa kita langsung keringkan Ya itu saja mungkin yang harus dipersiapkan Sebelum kita mulai Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lancar Baik Biar tidak menunggu lama lagi Kita mulai saja aktivitasnya teman-teman Dengan mengucapkan Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik teman-teman hebat Aktifitas pertama yang kita lakukan sebelum melakukan kegiatan sore hari ini Ini adalah warm up atau pemanasan Pemanasan yang akan kita lakukan Yang pertama adalah melakukan jogging ringan Jadi lakukan jogging ringan Kurang lebih sekitar 5 menit Jika teman-teman sudah melakukan jogging ringan Selama kurang lebih 5 menit Teman-teman boleh langsung melanjutkan ke aktivitas berikutnya Pemanasan di sini berfungsi untuk Mempersiapkan bagian otot-otot kita Agar dalam pelaksanaan latihan Otot-otot kita tidak kaget Dan bisa melaksanakan latihan dengan aman Setelah teman-teman melakukan jogging ringan Teman-teman bisa melanjutkan ke kegiatan warm up berikutnya Yaitu Leg swing forward and back Atau mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang Lakukan 10 kali gerakan setiap bagian kaki Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan Leg swing side to side atau mengayunkan Kaki ke samping kanan dan kiri Lakukan 10 kali gerakan setiap bagian kaki Gerakan berikutnya adalah bend over to touch Yaitu menyentuhkan tangan kanan ke kaki kiri Dan tangan kiri ke kaki kanan Secara bergantian Lakukan gerakan seperti ini 10 kali bagian per bagian Setelah selesai melakukan gerakan bend over to touch Teman-teman bisa melanjutkan ke gerakan lower leg calf stretch Atau melakukan gerakan untuk otot hamstring Yaitu dengan cara menekuk kaki kanan dan kiri Dengan posisi tangan sebagai tumpuan Lakukan 10 kali setiap gerakan kaki kanan dan kiri Berikutnya teman-teman bisa melakukan gerakan arm side curl Yaitu mengayunkan tangan ke depan dan belakang Lakukan 10 kali ke arah depan dan 10 kali ke arah belakang Setelah kegiatan ini selesai Teman-teman bisa langsung masuk ke kegiatan inti Yaitu latihan kekuatan Kegiatan inti kita sore hari ini adalah strength exercise Diawali dengan kegiatan atau gerakan jump rope Teman-teman bisa melakukan gerakan jump rope tanpa menggunakan tali Bisa dilakukan selama 20 kali hitungan sampai 40 kali hitungan Untuk kelas rendah bisa melakukan 20 kali hitungan Dan untuk kelas tinggi bisa melakukan 40 sampai 60 kali hitungan Latihan kekuatan berikutnya adalah latihan push up Untuk push up ini kita akan melakukan 2 gerakan Yaitu untuk gerakan kelas tinggi dan gerakan kelas rendah Untuk gerakan kelas rendah boleh melakukan dengan tumpuan di lutut Ini khusus untuk kelas 1, 2, 3 dan kelompok ahwat Sisanya untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 bisa melakukan push up seperti biasa Tanpa tumpuan di lutut Untuk kelas rendah lakukan selama 20 detik Dan untuk kelas tinggi lakukan selama 40 sampai 60 detik Latihan ini berfungsi untuk melatih kekuatan otot tangan Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan push up Teman-teman bisa melanjutkan dengan melakukan gerakan star jump Atau lebih kita kenal jumping jack Untuk kelas rendah teman-teman bisa melakukan selama 20 detik Atau 20 hitungan Dan untuk kelas tinggi teman-teman bisa melakukan selama 40 sampai 60 detik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gerakan berikutnya adalah gerakan push up Untuk kelas rendah dan kelas tinggi tentunya berbeda dalam hal melakukan gerakannya Untuk kelas rendah bisa dilakukan dengan melakukan gerakan yang full mengangkat seluruh bagian tubuh Untuk kelas rendah cukup mengangkat hanya setengah dari bagian tubuhnya Lakukan selama 20 hitungan atau 20 detik untuk kelas rendah Dan lakukan 40 sampai 60 hitungan untuk kelas tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Latihan berikutnya adalah latihan untuk melatih kekuatan otot kaki Pada latihan kali ini kita menggunakan gerakan walking lunges yaitu dengan meneku kaki sekitar 90 derajat Sambil berjalan dan bergantian kaki kanan dan kaki kiri Untuk kelas rendah bisa melakukan selama 20 hitungan atau selama 20 detik Dan kelas tinggi bisa melakukan selama 40 sampai 60 detik Bebik! Salam! selamat menikmati latihan berikutnya atau latihan yang terakhir adalah front hover obtus atau biasa kita sebut dengan length position length position ini dalam melakukannya akan dibedakan untuk kelas tinggi dan kelas rendah untuk kelas tinggi tidak ada tumpuan seperti gambar berikut dan untuk kelas rendah bisa melakukan dan diawali dengan tumpuan di lutut seperti gambar atau video ini gerakan plank position atau front hover obtus ini adalah merupakan gerakan terakhir dalam latihan kekuatan kali ini bagi teman-teman yang merasa kuat dan masih bisa melakukan kegiatan ini teman-teman bisa mengulangi kegiatan ini sampai 2 set tapi jika teman-teman merasa kelelahan dalam melakukan aktivitas olahraga hari ini cukup dengan 1 set bisa diulangi untuk yang masih kuat bisa diulangi dari mulai latihan dan terakhir dalam gerakan front hover obtus latihan terakhir di sore hari ini adalah stretching stretching atau pendinginan atau sering kita sebut dengan calling down gerakan calling down kita diawali dengan melakukan gerakan cow stretch dengan salah satu kaki lurus dan menekuk salah satu kaki lainnya lakukan atau tahan 20-30 detik untuk setiap bagian kaki selamat menikmati 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 alhamdulillah teman-teman hebat kegiatan olahraga di sore hari ini sudah selesai mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua pada juga memohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan olahraga hari ini banyak kesalahan banyak hal-hal yang tidak berkenan buat kita semua mudah-mudahan kegiatan di sore hari ini juga menjadi salah satu jalan ihtiya kita untuk tetap menjaga amanah atau titipan yang Allah berikan terhadap tubuh kita ini dan sebagai ucapan atau bentuk rasa suku kita kepada Allah atas rahmat yang Allah berikan khususnya terhadap nikmat kesehatan yang kita dapatkan di hari ini terima kasih teman-teman atas perhatiannya untuk kegiatan hari ini dan sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan sangat baik kita tutup dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama alhamdulillahi robbil alamin sekolah alam purwakarta ikrom sampai bertemu di kegiatan berikutnya teman-teman assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih